Intro Anggota Komisi BDPRD Kota Palangkaraya, Ruselita, meminta masyarakat mewaspadai peredaran produk makanan dan minuman dalam kemasan yang telah kedaluwarsa pada Senin 26 April 2021. Makanan dan minuman kedaluwarsa tidak hanya banyak beredar pada momentum hari besar keagamaan, namun juga pada hari biasa juga sering ditemukan di pasaran. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan lebih berhati-hati serta teliti saat akan membeli produk ujarnya Senin 26 April 2021. Kuaspadaan tinggi dari masyarakat dapat meminimalkan peredaran produk makanan kedaluwarsa dan juga bila perlu memprotes pedagang atau pengelola toko dan pasar sualayan minimarket yang kedapatan menjual produk kedaluwarsa tersebut. Masyarakat juga bisa melaporkan kepada pihak kepolisian, instansi, pemberita terkait atau YLK untuk dapat diambil tindakan penertiban serta langkah hukum yang diperlukan tegasnya. Dari Palangkaraya, Tim Liputan melaporkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!